1, 2, 3, 4 Kira-kira to Mabushi anata ni kokoro Ubawarete jimaiso Hikarete iku Atasibakane hikaru Anata wa hoseki no yoo Assalamualaikum setelur Balik mandi neng channel youtube benyong Nah di video kali ini Aku bakalan ajak kalian nih guys Ke drugstore sana ya Ini rencananya aku mau Beli segala peralatan ya Kayak hand body, hand lotion Hand body sama Lip moisturizer Sama buat muka krim-krimnya Itu penting banget soalnya guys Buat menghadapi musim dingin Biar kulit kalian gak rusak Kulit kalian gak kering-kering pecah-pecah Sama tangan juga gak pecah Kalian harus segera persiapkan semua itu Buat menghadapi musim dingin Jadi apa aja yang perlu kita beli sekarang ya Ikuti aku terus ya Semoga video ini bisa menjadi Rekomen kalian yang Khususnya di Jepang ya Buat menghadapi musim dingin Di Jepang sini Oke kita lanjut langsung Langsung terus aja yuk ke drugstore sekarang Hati-hati guys Licin Harus pakai sepatu yang Emang udah anti licin ya guys ya Karena ini bahaya banget Kalau kalian gak pakai sepatu yang khusus salju ya Soalnya aku pengalaman udah pernah Glincir di atas salju guys Dan itu sakit banget guys Sampai aku dulu 5 hari Kayaknya tuh Sampai gak bisa kerja Jadi abunai guys Harus hati-hati ya Oke Ini termasuk Apa ya Anginnya gede juga sih guys Soalnya ini saljunya sampai Beterbangan kenceng banget Oke Masih sanggukkah Mengikuti perjalanan Ke Supa kali ini Supermarket Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita berangkat yuk Tapi sebelumnya Aku mau bikin konten dulu guys Buat aku masukin di Akun tiktok aku Biar kayak Di drakor-drakor gitu loh guys Iya Oke guys Kita lanjut lagi Perjalanan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oh ya guys Yang baru bergabung di channel youtube aku Perlu kalian ketahui Kenapa Kita itu Selalu jalan kaki ya Karena Kita itu Sekarang berada di Hokkaido Timur Letaknya di Mumbetsu Si Ya Di bagian Timur Hokkaido Di dekat laut Nah disini itu Kayak kota kecil gitu guys Jadi perjalanannya pun Apa ya Lintasannya itu Bukan lintasan yang rata Jadi Agak naik Turun gitu Jadi Kurang cocok untuk Misalnya kami itu Pake Sepeda gitu guys Takutnya juga Dari perusahaan sendiri Juga gak diperbolehkan Karena Mereka kayak Khawatir gitu guys Terjadi sesuatu Yang tak diinginkan gitu Kalau misalnya kita Pake sepeda kemana-mana gitu Jadi Ya Udah ya Memang disini itu Rata-rata Baik pemagang Atau Orang asing yang Terkerja disini Atau Toko TGNO Itu memang Kita itu Rata-rata semuanya Jalan kaki guys Jarang banget Disini itu Ada yang Pake Sepeda Atau Motor apalagi Jarang banget ya guys Ya Nah Memang Bukan kita doang guys Yang dilarang Pake sepeda Memang warga sini pun Memang jarang Pake sepeda disini Gak kayak di Kota-kota Di Jepang ya guys Ya Rata-rata Notabene itu Pake sepeda Oke Ini guys Senggoldong Ini bagus nih Buat Bikin video Ala-ala Drakor ya guys Ya Apa itu Lagi ngeruk Salju Taget saya Mbak Tangannya gak dingin Tangannya Gak terlalu Kan udah pake sarung tangan ini Iya Gara-gara aku Lepas Oh iya Burung gagak lewat Ada Pesawat itu ya Iya itu Masih ada yang itu Ya gimana Kelihatan langitnya tuh Langitnya udah Gak ada Matahari Langitnya Abu-abu Semua Gimana Ini Mokos traktor Nurul Aduh Diterjang Salju Ini gimana Begini Harus pake payung Guys Biar gak Diterjang Salju Soalnya Kita Arahnya Melawan Jatuhnya Salju Ada matahari Cuma segitu Kita Nyebrang lagi Eh Ijo Masih disana lagi Ayo Berjuang Demi Roti Dan segala Kebutuhan kita Ayo Demi Sebongkah Roti Ayo Nah Nurul Wis abang Itu Ada Victory Pacingko Guys Di Jepang Itu Memang Kalau tempat Judi Itu Ada Disediakan Tempatnya Tersendiri Gak tau Ilegal Atau Legal Ya Legal Ya Disini Ya Tapi Emang Gak Disembarang Tempat Pasti Ada Tempatnya Tersendiri Guys Ini ada hotel Prince Prince hotel Nanti Kalau suamiku datang Aku ajaksin aja Hahaha Lo ketawa Bebas dong Suamiku Iya dong Mau ngapain Mau ngapain Ngerasain Tinggal di hotel Iya Ngerasain Salawatin dulu Iya Iya kan ya Onisang Canteng Hihi Kita Mau Mampir Ke Drugstore Dulu Guys Aku Sekalian Mau Spill Kayak Body Lotion Pelembab Sama Hand Cream Yang Aku Pakai Buat Menghadapi Musim Dingin Kali Ini Langsung Kita Masuk Aja Yuk Oke Kita Recomendara Aku Untuk Hand Body Bisa Pakai Yang Vaseline Yang Ini Bisa Buat Bibir Kalau Yang Hand Body Yang Ini Aku Mau Ngebisin Nivea Aku Dulu Baru Aku Beli Vaseline Enak Ini Ada Pump Sini Ada Hand Cream Kering Kering Pake Hand Cream Dari Vaseline Ambil Untuk Lip Moisturizer Aku Pake Ini Ya Kalau Jajum Mukanya Pake Ini Kumpa Yang Ini Kolagen Iya Nah Untuk Skin Lotion Aku Pake Dari Hatomugi Dulu Sempat Viral Ini Ya Dan Ini Menurut Aku Emang Cocok Sih Aku Udah Beli Dan Udah Habis Tengah Ini Juga Bisa Dijadikan Sebagai Toner Ya Guys Nah Setelah Pake Toner Hatomugi Tadi Itu Aku Lanjutin Pake Yang Ini Lembab Banget Glowing Kalau Yang Ini Nah Ini Vitamin C Guys Tapi Ini Juga Bisa Buat Kerutan Sama Bintik Hitam Cocok Lah Ya Buat Aku Yang Udah Kepala Tiga Ini Ini Sama Kayak Transino Yang Lagi Viral Ya Guys Tapi Ini Versi Murah Untuk Fungsi Juga Isinya Itu Sama Kata Pegawainya Sih Tidak 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 Terima kasih. 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 terus ada lagi ini tadi yang aku tunjukin di drugstore juga vitamin C sekalian vitamin buat kulit buat bentuk hitam sama aja sih kayak yang transino itu yang viral itu di tiktok cuma ini aku dapat rekomendasi dari yang pegawai drugstore nya katanya ini sama aja kayak transino cuma ini harganya lebih murah gitu terus ini juga nih guys perlu juga diminum waktu musim dingin ini juga viral di tiktok meji apa tuh amino kolagen ini diminum aku minumnya pakai jus biar seger oke segitu aja ya guys selamat menikmati musim dingin tahun ini terima kasih yang sudah nonton sampai akhir semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian teman-teman yang ada di manapun yang sedang menghadapi musim dingin tetap semangat tetap stay safe and stay healthy ya guys bener lah pora gue bahasa inggris ya ya wish lah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati